Intro Saat iwismut bodaku Aku telah klihat dalam nama Yesus Saat iwismut layukku Lalu ku berdoa dalam nama Yesus Ku kuat karena kasihnya Firman yang teguhkan ku Ku berliris Pasai pemerang Aku berani tampil beda Intro Saat iwismut bodaku Aku telah klihat dalam nama Yesus Saat iwismut layukku Lalu ku berdoa dalam nama Yesus Ku kuat karena kasihnya Tirman yang teguhkan ku Ku berliris Karena kasihnya Tirman yang teguhkan ku Ku berliris Saat iwismut Ku berani tampil beda Aku berani tampil beda Aku berani tampil beda Halo adik-adik semua Yuk sebelum kita mendengarkan firman Tuhan Kita berdoa dulu ya Tuhan Yesus yang baik Terima kasih hari ini kami semua Masih diberikan kesempatan Untuk mendengarkan firman Tuhan Tuhan kami mau belajar Untuk melawan godaan dari si Iblis Dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Amin Adik-adik semua Tahu gak? Tahu gak? Kawannya mistah ya Minta mistah untuk belikan lem Nah dia kasih mistahnya uang Kata dia harga lemnya 50 ribu Tapi ternyata harga lemnya cuma 30 ribu Jadi mistah punya uang 20 ribu Wah balikin jangan ya Ke teman mistah ya Kan kalau gak dibalikin dia juga tidak tahu Balikin jangan ya Kan lumayan 20 ribu bisa buat beli jajan Wah jajannya pasti banyak banget Buat pasti enak banget Miss Dea bisa berminggu secu Buat beli belanjaan yang enak Buat beli makanan yang enak Kembali jajan Aduh tunggu apalagi cepat ambil aja Kan gak ada yang tahu Gak usah pikir-pikir lagi Kamu tidak boleh mengambil itu Itu namanya mencuri Itu tidak bagus Dan tidak sesuai firman Tuhan Hmm ya sudah deh Miss Dea kembalikan saja uangnya Kalau Miss Dea tidak kembalikan Artinya Miss Dea sedang berbohong Nanti iblis pasti senang Karena Miss Dea tidak melakukan firman Tuhan Tunggu sebentar ya adik-adik Miss Dea kembalikan uangnya dulu Wah adik-adik Tadi Miss Dea hampir saja Melakukan apa yang iblis sukai Yaitu dosa Aduh Miss Dea hampir saja mencuri Bahkan berbohong sama teman Wah untung saja Tuhan Yesus selalu menolong Supaya kita bisa melawan Godaan si iblis Wah adik-adik Tuhan Yesus juga ternyata pernah loh Digoda oleh iblis Dulu Tuhan Yesus pernah berkuasa Puasa selama empat puluh hari Berapa hari? Empat puluh hari Wow lama sekali Puasa itu tidak makan Dan tidak minum loh Pasti Tuhan Yesus kelaparan dan kehausan Nah jika Tuhan Yesus sedang berkuasa Tiba-tiba si iblis datang Lalu apa yang iblis katakan kepada Tuhan Yesus? Kamu milikan anak Allah yang maha tidur Cobalah ubah batu-batu itu jadi roti Biar kamu tidak kelaparan Kamu bisa makan Wah adik-adik Kira-kira Tuhan Yesus mau tidak melakukan perintah si iblis? Tentu saja tidak Tuhan Yesus bilang sama si iblis Manusia tidak hidup hanya dari roti saja Tetapi dari fitman yang keluar dari mulut alam Wah adik-adik artinya Tuhan Yesus tidak mau melakukan perintah si iblis Wah Tuhan Yesus sangat luar biasa Lalu ternyata iblis itu tidak hanya satu kata loh Mau menggoda Tuhan Yesus Dia datang lagi Apa yang dia lakukan? Dia bawa Tuhan Yesus ke tempat yang sangat tinggi Yaitu di atas gedung bayi awan Lalu apa yang iblis lakukan? Iblis bilang Kalau kamu anak Allah yang maha tinggi Jatuhkanlah dirimu ke bawah Dan suruhlah malaikat-malaikat itu menangkapkan Wah apakah Tuhan Yesus mau melakukan perintah iblis? Sekali lagi Tuhan Yesus tidak mau melakukan perintah si iblis Wah adik-adik padahal sangat bisa loh Tuhan Yesus menunjukkan puasanya di depan si iblis Tetapi Tuhan Yesus tidak mau Karena kalau Tuhan Yesus melakukan apa yang diperintahkan iblis Wah nanti iblisnya semakin senang Jadi Tuhan Yesus tidak mau melakukan apa yang dikatakan oleh si iblis Nah lalu apakah iblis itu sudah berhenti untuk menggoda Tuhan Yesus? Ternyata tidak adik-adik Iblis itu datang lagi Dia menggoda Tuhan Yesus lagi Dia ajak Tuhan Yesus ke sebuah tempat yang tinggi Lalu dia memperlihatkan berbagai kerajaan dan kekuasaan pemerintahan Lalu iblis katakan Kalau kamu mau sujud menyembak aku Akan aku berikan dunia ini dan segala isinya Wah adik-adik iblis memberikan segala hal yang luar biasa Dunia ini dan segala isinya untuk Tuhan Yesus Kalau Tuhan Yesus mau bersujud menyembah si iblis Wah apakah Tuhan Yesus mau? Tentu saja tidak Tuhan Yesus tidak mau menyembah si iblis Tuhan Yesus tidak mau melakukan apa yang diperintahkan oleh si iblis Wah adik-adik Tuhan Yesus berhasil melawan godaan dari iblis Nah adik-adik semua kita juga hari ini selalu mau digoda sama si iblis Untuk melakukan hal yang tidak baik Melakukan dosa Contohnya iblis seringkali suruh kita untuk Ya adik-adik semua temanmu Lalu iblis semua apa lagi? Ya tunggu aja temanmu Lalu iblis semua apa lagi? Jangan mau dengeri pami-pami Jangan mau dengeri kuru-kuru Udah nyompet aja kawan-kawan Wah adik-adik Kalau kita mengikuti perkataan iblis artinya kita membuat dosa Wah jadi kita tidak boleh ya mengikuti perkataan si iblis Kita harus mengikuti perkataan Tuhan Segala hal yang baik adalah segala hal yang membuat Tuhan Yesus senang Hal yang tidak baik adalah hal yang membuat Tuhan Yesus sedih Berbohong, melawan orang tua, malas-malasan Lalu suka mengecek, lalu suka mengumpul teman Itu adalah hal-hal yang tidak Tuhan Yesus sukai Tapi iblis sangat suka Dia suka loh melihat adik-adik mengecek teman Iblis juga suka kalau lihat kamu melawan mamah papa Iblis juga suka loh kalau lihat kamu berbohong Apalagi kalau lihat kamu bermalas-malasan Wah adik-adik kita jangan lagi ya seperti itu Kalau iblis nanti bilang Ayo alam aja mamah dan papi Tidak saya anak Tuhan saya taat sama mamah dan papi Kalau iblis bilang Ya aku mau aja temannya Tidak saya anak Tuhan saya mengasihi teman-teman saya Kalau iblis bilang Tidak anak Tuhan Yesus berkata jujur Wah adik-adik yuk kita belajar seperti Tuhan Yesus Yang berhasil melawan bodaan iblis Kita juga ya Ayo sama-sama kita berjuang melawan bodaan si iblis Yuk kita berdoa ya Tuhan Yesus terima kasih Hari ini kami belajar Untuk melawan bodaan dari iblis Tuhan kadang iblis mengoda kami Untuk melakukan hal yang jahat Tuhan Yesus tolong kami Supaya kami bisa melawan bodaan itu Dan melakukan firman Tuhan Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin I want to know you Lord You are a great big God I'm young and do not know a lot Come and be my own I want to love you more Giving you my life and all You die for me you sacrifice I won't forget you Lord I love you Jesus I'll grow up loving you I love you Jesus I'll grow up loving you I love you Jesus My life is saved by you I'll never forget you I'll never forget you I'll never forget I'll grow up loving you I love you Jesus I love you Jesus I'll grow up loving you I love you Jesus I'll grow up loving you I love you Jesus My life is saved by you I'll never forget you I'll never forget you I'll grow up loving you I love you Jesus 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 I love you Jesus